Sebuah unjuk rasa damai diadakan di Praha, Republik Ceko, oleh sekelompok aktivis yang menamakan dirinya berhentilah bermain-main. Mereka meminta pemerintah Cina untuk meningkatkan tarap hidup pekerja pabrik mainan. Namanya adalah Mr. Beda, dan dia sedang mencari teman-temannya yang bersedia mendukung proyek ini. 80 persen mainan dunia diproduksi Cina dengan upah pekerja yang sangat murah dan kondisi kerja yang buruk. Mereka dipaksa kerja 16 jam sehari dengan upah yang nyaris tak bisa menghidupi keluarga. Pameran dagang ini menjadi fokus. Banyak pekerjaan dilakukan secara tak adil bagi rakyat. Untuk itulah kami mengkampanyekan hal ini. Demonstran menyatakan, konsumen harus berhati-hati saat berbelanja. Saya pikir penting juga untuk menyebarkan ide ini di Republik Ceko.